Intro Berita hot hari ini datang dari perceraian Ria Ricis Youtuber yang menikah dengan tekurian pada 2021 Dan 30 Januari kemarin menggugat cerai ini Sempat menyebut komika Kemal Valevi jahat Dan mendoakan Kemal selalu bahagia Usai Kemal mempertanyakan vlog perceraiannya Semalam dalam video yang ditonton lebih dari 8 juta kali di aplikasi X Kemal mengklarifikasi bahwa pertanyaannya bukanlah percandaan Sebab selama ini Ricis kerap membuat konten dari kehidupannya Mulai dari menikah, akikah, hingga ziarah ke makam ayahnya Kemal menyebut apabila vlog tersebut ada Ia ingin menonton sebagai pembelajaran Supaya rumah tangganya tidak ditimpa perceraian Namun Kemal dikritik netizen tidak memiliki empati Walaupun ada yang setuju dengan pernyataannya Dan menyebut gara-gara Kemal vlog tersebut batal tayang Ria Ricis yang kemarin bertanding futsal ini Menghindar saat ditanyai wartawan mengenai perceraiannya Sedangkan tekurian yang disebut suami Oki Setiana Dewi Ori Fitrio Tidak berusaha memperjuangkan Ricis ini mengaku dirinya merasa di fitnah Udah ini yang terakhir nih ya Insya Allah Udah yakin? Yakin banget Niatkan ini adalah pernikahan yang terakhir dan untuk selama-lamanya Sekali lagi niatkan ini adalah pernikahan yang terakhir dan untuk selama-lamanya Ya Mahesa Andika Setiawan Bin Subtaf Toh Saya Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kakak kandung saya yang bernama Ayu Kartika Agustina Binti A'bah Rudi Kepadamu dengan mas kawin mas 100 gram dibayar dunia Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Cintaku untukmu selalu Halo selamat siang pemirsa Rumpi No Secret Rumpi Vacation Lampung kali ini eksklusif meliput pernikahan Andika Mahesa Atau lebih dikenal Babang Tamfan yang akan menikah dengan seorang dokter cantik loh Kabarnya Babang juga melaksanakan pernikahan di rumah sang mempelai wanita Bagaimana persiapan Babang di pernikahannya kali ini? Oke pemirsa sekarang kita sudah di dalam rumah calon istrinya Andika Babang Tamfan Aku masih menyebutnya calon karena belum akad pada saat aku ngomong ini ya Ini di kawasan mana? Seragi di Lampung Selatan Which is jauh dari tempat aku nginep Jadi aku tuh berangkat dari subuh Karena dibilang katanya jam 8 Ini sampai jam 7 Nggak ada tanda-tanda Ini udah jam 8 lewat Masih belum ada tanda-tanda Apakah dia sudah bangun? Pengantin ini sudah bangun atau belum ya? Coba kita cek di dalam Udah ganteng belum Babang Tamfan ya? Kelihatan, kelihatan Assalamualaikum Babang Tamfan Ya ampun dah Tamfan banget Jam 8 Jam 8 Oh, lu taunya sendiri jam 8. Bersubung ga tidur. Oh, bisa tidur ga tadi malam? Kenapa ga bisa tidur? Glisah lah. Masih bisa gelisah kamu. Enggak pahal belum? Insyaallah. Latihan dulu, latihan dulu. Terus, terus. Hah, mau golok? Emang beda bajunya sama yang kemana? Ingatlah, merem. Jadi ini cuma temen kangen doang, temen artis yang diundang? Artis nantilah, pas pesta mungkin. Kapan? Pestanya bulan 3. Oh, bulan 3. Iya, dapet gedungnya itu. Buru-buru sih, kenapa sih cepet-cepet? Sekarang ini nyalon tidak nyalon, jadi ga jadi ga apa-apa. Yang penting udah dapet istri yang soleh. Amin. Semuanya udah ga penting. Serius nih? Iya, demi Allah ga penting. Saya ga jadi dewan juga ga penting. Yang penting udah dapet istri yang soleh. Insya Allah. Dan nanti kita ngobrol lagi ya, aku bisa yakini. Lembaran foto hitam putih. Babang tampan terlihat sangat tegang ya, pemirsa. Di tengah persiapannya. Daripada bikin babang makin tegang, kita coba ngobrol sama sahabatnya yuk. Oke, sekarang kita nih ada temen-temen kangennya, semua yang dateng. Padura. Mereka dikasih seragam loh ya kan. Cuma kalian tuh dikasih seragamnya kapan sebenernya seragam ini dateng? Udah semingguan yang lalu kan. Minggu yang lalu. Oh. Anak-anak Andika. Dan pada saat kalian dikasih tau kalau dia menikah itu berapa minggu yang lalu? Oh. Kita shock sih. Soalnya kan ini taruh ya. Iya. Iya, taruh ini. Jadi kita. Temen-temennya aja shock ya? Iya. Baru kenal sebulan nih. Tiktokan gitu kan tiba-tiba. Gue mau nikah, ah bener loh gitu. Kaget lah kita. Terus dia buktiin surat apa itu dari KUA itu kan. Dia foto ke grup. Oh surat itu mau nikah gitu. Iya. Ini kayak dadakan aja. Dada-dada kan ketika. Kenapa kamu dadakan? He? Kenapa? Ya udah feel kali ya. Bukan, kenapa kamu kaget? Ya kaget lah. Karena? Mulai, mulai, mulai ngorek-norek si Mek. Karena dia udah nemuin tambatan hati. Iya, itu kok bukan kaget kalau udah nemuin tambatan hati. Karena akhirnya dia yakin gitu kali ya. Iya yakin. Jadi ngakunya sama kita dua bulan? Oh mungkin ya, aku gak ngitungin sih, pokoknya dia baru deh baru, baru banget Terus kamu udah pernah ketemu calon istrinya? Video call, video call Oh dikenalin ke temen-temen kita? Ya misalnya kita lagi konser dimana gitu, dia telepon calon istrinya kan Terus kenalan, ini calon istri gue gitu, halo halo Cuman halo-halo doang, kamu gak interogasi? Gak lah gak enak Tapi dari kapan dia itu sering ngomong bahwa dia ingin nikah, ingin nikah, ingin nikah? Tapi dia sih targetnya emang januari ya? Emang januari ya Atau dia, gue januari mau nikah lah Ngomongnya kapan tuh? Udah berapa tahun yang lalu Makanya januari 2024 gue nikah gitu Dia ngomong gitu? Iya Ajaib juga dia ya Jadi dia nentuin tanggalnya dulu, calonnya belakangan ya? Calonnya belakangan Jadi apa nih? Apa yang beda dengan Andika kali ini? Yang beda kali ini resepsinya Kenapa resepsinya? Lebih diberitahukan ke seluruh-selur dunia Oh iya iya Kali ini lebih proper ya? Iya, karena kayaknya wanita ini spesial kayaknya Oh gitu, dokter ya bener? Dokter, dokter Tapi aku udah buat lagu juga sih Kamu sudah buat lagu? Oke Udah direkam Udah dirayu Hah? Dirayu 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 Oh dirayu, dirayu Cucok banget sih dia kalo bikin lagu Jadi kita ada rencana Kita sekarang ambil suit gambarnya Kita rame-rame sama akatnya Andika Clipnya ya ini ntar Clipnya video clipnya Ya, syukur-syukur kak Feni bisa imprem juga boleh ya? Heheheheh Cicai lah ya Yaudah nanti kita Melihat seperti apa hijab kobulnya Tadi aku udah pesen-pesennya mudah-mudahan lancar Meskipun acara tertunda hampir satu jam Akhirnya Babang sudah terlihat kece Dan siap menuju lokasi akat nih Babang Tampan Ya Kamu bener katanya emang udah rencananya Januari mau nikah Salah Udah dari tahun-tahun sebelumnya kamu tuh punya visi Januari akan menikah Iya kan semuanya harus berakhir di Januari kan? Gitu Memulai kali, menikah kan dimulai Gak sama yang lain maksudnya Bercanda bercanda Iya gitu Udah dibikinin lagu kata ya sama Dodi Ya udah dibikinin lagu sama Dodi Banyak temen-temen apa Termasuk ini Kakak saya nih bikin lagu juga nih Serius? Judulnya? Dengar Ayuku Iya Aku lagi sekali lagi udah tanya, udah apa belum? Masih Kak Insya Allah apalah Oh ngeliatnya gitu Ih Nanya Gue ini udah hampir 3 tahun gak mau masuk TV Karena udah tegang duluan Sekarang gimana rasanya? Tegang? Tegang lagi lah Tegang lagi Gak ada kamera Kameranya handphone Udah ini yang terakhir nih ya? Insya Allah Insya Allah Udah yakin? Yakin banget Yakin banget Apa sih yang bikin kamu yakin sama ini? Ya sekarang kan udah lebih mapan lah pola pikir sama berpikir kan Kalo dulu kan ya masih bandel gitu Lalu ditanyain di masa lalu ya kurang baik lah Kalo sekarang kan gak mau ngukit masa lalu Takut banyak orang yang tersakiti Ya Yang jelas Allah ngasih ya jodohnya Rini ya ini Ini kamu ta'aruf emang kamu sengaja nyari atau dikenalin atau apa sih? Ya Apa Pak Muhammad Yunadi kan Ini juga apa Ngedukung untuk ta'aruf kan Karena pacaran males Karena nyari istri kan Dicariin? Ya Ya Perkenalan singkat Terus ta'aruf gitu Eh temen-temen pada bingung nih Termasuk aku Ini udah bener gak sih? Bener nih Bener nih Andika mau nikah gitu Insyaallah bener Kamu sendiri masih ada rasa aduh gak percaya gitu kak Karena gak pernah ini ya Apa Serame ini gitu Baru ini ngerasain Oh ya ginilah gitu Diundang banyak gitu Iya Baru kali ini nih acaranya seperti ini ya Iya Selain banyak warganet yang penasaran dengan sosok calon istrinya Jumlah mahar yang diberikan juga bikin netizen penasaran loh Kabarnya Babang memberikan mahar sebesar 100 gram emas nih Tidak ada satu orang pun yang ingin gagal dalam pernikahan Meskipun sudah gagal 4 kali Babang tidak trauma untuk menjalankan niat baik pernikahannya dengan sosok ayu kartika Yang kelak akan menjaga anak-anak babang nanti Kamu adalah makhluk yang ku tuju Selain kamu aku tidak mau Karena nyaman ada di dekatmu Selain kamu Selain kamu Selain kamu Bila di dekatku Tumbangkan hatiku Dengan bismillah Aku jangan kesukur Saya sangat bersyukur kepada Allah Di hari yang sangat indah ini Malah masih diberikan umur yang panjang Kesehatan Kekuatan Dan waktu untuk menaksikan Dan mengangkatkan Mengikutnya Ini Menjalani hidup Dengan seorang wanita lagi Yang telah dijodohkan Allah Yang telah akan menjadi emang Terus tuilah Pertikan hari ini Agar membahagia bersama pasang ini Tidak 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 muliakan ibumu insyaallah kalian akan menjadi manusia mulia mulia di mata Allah mulia di mata manusia perlakukan seperti ibumu seperti raja-raja insyaallah rejeki mu akan mengalir seperti rejekinya raja-raja jangan pernah sakiti ibumu jangan pernah kecelakaan ibumu karena jika itu kau lakukan kalian tidak akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat bahkan kalian akan berenang dalam air mata penderitaan hingga ajak menjemput sekarang peluk ibumu cium ibumu minta doa kepada ibumu karena doa ibu tidak akan pernah terhalang selai benang pun bahkan selai kabutmu doa ibumu akan senantiasa ditaburkan Allah iman pindah dari surga ibulah yang akan mengangkat raja karya akan membawamu ke janahnya Allah dan menjadi sebaik-baiknya manusia terima kasih kepada ibu tak telah memberikan segala sesuatu tanpa meminta balasan sedikitpun kebutan setelah akhirnya acara berakhir aku diberikan kesempatan nih untuk berbincang dengan babang tamfan dan istri sebenarnya bagaimana sih awal keduanya bisa kenal dan memutuskan untuk menikah dengan waktu perkenalan yang singkat tegang amat aku lihat dari tadi ya tegang banget ini dua-duanya loh mukanya tegang kamu kenapa mukanya tegang? gak apa-apa bawaan aja bawaan tadi tegang banget ya? atau baru kali ini banyak lihat banyak handphone-handphone live segala macem? iya baru lah baru pertama kali disaksikan orang banyak agak agak ada tegang biasanya kan ketemu orang rame nyanyi Andika Andika ini ngeri-ngeri takut gimana grogi sih lebih kepada grogi grogi ya kalau layu sederhana gimana tadi? mukanya juga ikutan tegang jadinya lumayan-lumayan tegang banget lumayan tegang banget nah ini Andika ini kan ada kemarin sempat nih di tahun berapa nih? 2021 kita pernah lihat ada artikel kamu tuh pernah ngomong katanya trauma nikah lagi gitu kita gak pernah nyangkat ternyata 2024 Januari kamu akhirnya nikah lagi itu gimana ceritanya bener kamu dulu sempat agak trauma mau nikah lagi gitu iya lumayan lama juga sih ya tapi kan balik lagi gitu jodor, rejeki, maut kan gak tau emang jalannya Tuhan udah ngasih jalannya ya nunggu apa lagi gitu ceritanya gimana sih? ceritanya ke temen gimana sih? Ayo dokter Ayo ceritain awalnya sih dia lagi kunjungan ke puskes oh kunjungan ke puskes terus? kunjungan itu niatnya menjenguk pasien-pasien di puskes memberikan bingkisan support lah biar cepet sembuh si pasien ya dari situ awalnya kenal oh itu kenal kenal biasa nih? ketemu biasa aja terus abis itu? abis itu ya tiba-tiba si abangnya Andika ngomong mau main ke rumah jadi ya main ke rumah silaturahmi abang Andikanya yang? iya main ke rumah terus abis itu? abis itu ya berlanjut abisnya berlanjut iya jadi ini kan perkenalan sampai pernikahan itu berapa lama? katanya cuma 2 bulan atau sebulan? enggak nyampe enggak nyampe sebulan sebulan cepet banget ya jadi begitu bang Andika datang ini dia langsung ngomong apa waktu itu? udah mengutarkan niat mau serius? iya niatnya memang bukan mau pacaran tapi mau mencari istri menikah widih eh bukannya yang serius banget serius banget tuh masih tegang iya beda loh beda loh dia emang biasanya gak kayak gini nih tumben amat eh Andika ceritain dong kok bisa gitu kamu baru ketemu sekali tiba-tiba datang langsung mengutarakan net mau serius itu apa yang beda sih yang kamu lihat dari dokter Ayu? iya awalnya kan digosok-gosok tuh sama kakak sama Bung Adi gitu kuih dia menggilnya di kuih kuih gua ngeliat sosok wajah Ayu tuh ada ada kesamaan dengan lu gitu kayaknya ini jodoh lu deh terus saya abis itu ke rumah dia tadi dijelasin terus ngomong sama orang tuanya ya tak aruh langsung tak aruh langsung tak aruh nah terus kamu sendiri perasaannya gimana? iya karena punya anak lebih apa gak insecure ya lebih gak eh enggak lah Bung gak mungkin gitu karena kamu punya anak iya jadi niat kita juga trauma Bung lah bilang gitu kan jangan lah Bung coba dulu kuih lu ini udah lama gini 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 jangan mikirin diri sendiri tapi pikirin anak lu karena kan dia tau sejarahnya memang si Bumi ini kan ya Kak Ros juga tau kan aku bawa manggung ini sampai sakit gitu kan fisiknya kurang kuat sampai dia terbentuk tuh besar di jalan malah daripada di tempat orang tua orang tuanya yang seharusnya umur segitu mendapatkan kasih sayang yang sewajarnya tapi ya akhirnya aku pikir dia juga mikir-mikir-mikir ayo udahlah udah langsung aku ngadep mama ngomong ya mama juga neges kan kamu temukan anak saya ini apa didorong-dorong apa dipaksa terus jawabannya? saya bilang enggak mah insya Allah kalau saya beraniin diri keseriusannya seperti apa masa baru ngeliat udah ini terus langsung itu kan jam loh bisa suka mah saya bilang bulan puasa kemarin saya umroh cuma minta jodoh kalau emang masih ada jodoh kasih saya jodoh ternyata mama juga baru pulang juga naik kaji gitu nya doain si Ayu juga dokter Ayu untuk dapet jodoh mungkin terconnecting disitulah karena bumi juga kan umroh juga kami mintanya cuma itu aja ada yang ngejaga diri kita loh gitu oke gak selamanya apa-apa kita ini bisa nah ini kan temen-temen kamu kan bilang gitu kan ini kayaknya cocok nih tapi dari hati perasaan kamu sendiri waktu ketemu nih sama dokter Ayu itu apa yang kamu rasain? yang aku rasain sih awalnya biasa aja ya begitu ditanya lu mau serius apa enggak? kalau gak serius gak usah mulai itu ada geter-geteran geter-geter takut apa gimana? hahaha geteran suka lah gitu kan cuman kan memang ada beberapa hal yang gak bisa kita sebutin nunggu waktu kan timing yang pas untuk kita nyatu gitu maksudnya gimana? ya ada beberapa yang ceritain gak harus diceritain gitu ke siapa? ya ke siapa aja tentang kita berdua jadi memang harus diselesaikan dulu oh jadi ngobrol nih panjang lebar nih kondisi-kondisi gitu ya ayu sendiri dokter Ayu kan udah tau kalau mungkin kalau Andika baru ketemu tapi dokter Ayu kan pernah sering lihat Andika dong di TV apa segala macem gitu ya dulu ngefans gak sih sama Andika sebagai penyanyi kangen band? enggak enggak, jujur enggak jujur enggak? cuma suka lagunya aja oh cuma suka lagunya aja tapi kalau orangnya enggak sama orangnya enggak? enggak mukanya hei senyumnya gitu ketahan-tahan gitu sama orangnya enggak ngefans? enggak kenapa? yang gak suka aja gak suka aja terus begitu ketemu aslinya apa yang berubah dari pandangan sebelumnya? sebenarnya ketemu ya enggak ya biasa aja gitu karena kan kita enggak kenal juga cuma taunya di TV-TV aja gitu terus? cuman ya karena tadi itu maksudnya dia datang kesini untuk apa niatnya apa dan saya cuman meyakini orang tua jadi orang tua saya kalau menyatakan setuju ya saya iya saya hanya nurut sama orang tua oh gitu? iya karena saya udah udah niatin di hati kalau memang ada orang yang niat untuk menikahi saya dan orang tua saya setuju saya iya sebelum-sebelumnya udah ada belum yang menyatakan niat tapi orang tua enggak setuju? ada tapi masih niatnya tuh masih setengah-setengah belum jadi baru Andika yang datang dengan niat yang bulat dan orang tua setuju makanya kamu pun ya nurut aja gitu iya jadi cinta akan tumbuh nanti di perjalanan pacarannya sesudah nikah iya Masya Allah kebayang gak sih bahwa seorang Andika itu akhirnya menikah dengan caranya ta'aruh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih